Ketika saya mengkritisi JIS, Stadion Kebanggaan Anis itu memang dibangun buru-buru, udah gitu pake duit pinjaman pula, pendukung Anis sewot, ngamuk, marah. Dan kemarin malam, justru di depan muka Anis, konser 30 tahun band Dewa 19, Ahmad Dhani, membuktikan bahwa JIS memang dibangun bukan buat konser, apalagi olahraga, tapi memang cuma layak buat acaranya alumni 212. Tonton sampai kelar ya, biar kita bisa mikir yang benar. BLEPAK! Ohaah! Tonton sampai kelar ya, biar kita! Tonton sampai kelar! Tonton sampai kelar! Ohaah! rela, 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 rela. Must do break! Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan. Ya, konser Dewa 19 yang berlangsung di Jakarta International Stadium alias JIS Pada Sabtu malam minggu kemarin dibanjiri keluhan penonton Ini gak ada hubungannya dengan penampilan Ahmad Dhani dan kawan-kawan ya Gak ada, tapi lebih karena lokasi konser yang dinilai penonton bisa sangat berbahaya Bayangkan saja, konser Dewa 19 kemarin berhasil menyedot 75 ribu penonton Meski kapasitasnya ya katanya memang memadai Tapi memang fasilitas pendukungnya dianggap sangat tidak layak Dan bahkan konser belum selesai saja netizen sudah berame-rame membagikan pengalaman yang gak menyenangkan Setelah bubaran konser melalui sosial media Ya, bayangkan jargon aneh soal Jakarta kini lebih terintegrasi Ternyata cuma bacotan doang Dan ini bukan kritik omong kosong ya Sebab para hadirin penonton konser kemarin mengaku tertahan di venue konser Dan harus menghadapi kemacetan berjam-jam Sekali lagi JIS yang jadi bahan jualan utama ANIS soal prestasinya di Jakarta Ternyata hanya megah dari jauh Tapi ketika difungsikan terbuka semua keburukannya Ya inilah kalau membangun tapi mengabaikan apa yang dinamakan perencanaan yang matang Pengen buru-buru kelar sebelum lengser dari gubernur Mengabaikan infrastruktur lain sebagai penunjang utama stadion Yaitu akses jalan dan pengelolaan kerumunan Bayangkan 75 ribu penonton bubaran dari stadion nyaris berbarengan Tanpa akses transportasi umum masalah Tanpa parkir yang layak Bahkan tanpa akses trotoar yang layak juga Ini sama saja seolah berpotensi bisa saja mengulang tragedi kanjuruhan Ya memang JIS ditenggarai sebagai proyek yang keburu-buru Tergesa-gesa Kejar tayang Serta hanya untuk pencitraan doang Urgensinya juga gak ada di masa pandemi kemarin itu gak ada Tapi konon ANIS motot Untuk segera diselesaikan Dan mengabaikan apa yang dinamakan Kerayakan akses masuk dan juga akses keluar Dan terintegrasi total dengan transportasi umum Seperti yang selalu ia gembar-gemborkan Ternyata bokis Bohong, bullshit Pembangunan JIS memang selesai di era ANIS Baswedan Tapi itu karena 80% biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat Bukan hasil jeripaya ANIS Meski setelah kelar ANIS selalu bilang Itu adalah maha karya saya Mana ada orang menyebut hasil sendiri dengan maha karya Sebutan maha karya adalah sebutan dari rakyat Itu pun perlu proses bos Tapi ANIS beda Karena gak kunjung orang memuji hasilnya Meski 80% dana dari Pak Jokowi ya ANIS gak sungkan-sungkan Menyebut itu adalah maha karyanya Anis sampai saat ini Gak pernah mengungkapkan proses perjalanan Pembangunan JIS Gak pernah Proyek ini Memang sudah sempat mangkrak Karena pandemi Tapi ngotot dilanjutkan dengan menggunakan Dana pinjaman Pemulihan ekonomi nasional Atau PEN Ini ya Dana PEN yang layaknya tuh Harusnya tuh digunakan untuk pembangunan Misalnya rumah sakit Atau proyek-proyek yang Pertujuan untuk segera menaikkan ekonomi warga DKI Yang terpuruk Karena pandemi Tapi beda lagi maunya ANIS Dia memilih melanjutkan stadion yang rencananya Buat markas persija itu Tapi kemarin terbukti Stadion itu memang tidak layak Untuk menghadirkan penonton secara masif Pantesan FIFA dan PSSI Tidak memberikan rekomendasi Di depan mata ANIS Bahkan juga di depan AHY pasangannya Bahkan juga di depan Prabowo Malam minggu kemarin Dan ANIS seperti dibongkar oleh alam Kebodohannya Hanya demi ambisi dipuji Pembangunan stadion Tanpa dipikir panjang Soal akses dan juga transportasi Dan beredar kabar Penonton konser Dewa 19 Jadi trauma ketika melihat Fasilitas yang buruk dan tidak memadai Terutama keberpihakan terhadap keselamatan jiwa Penonton Dewa 19 sampai trauma Mungkin kalau denger lagu-lagu Dewa 19 Sekarang deg-degan Harusnya JIS ini memang diseriusi ya Diseriusi dulu Dibangun akses transportasi umum Yang layak untuk mengakomodasi Ribuan orang yang akan datang Untuk acara ke JIS itu Yang hal ini kan agak Gak dipikirin oleh ANIS ya Lagian dia juga mana ngerti gini Juga ada usulan ya Pembangunan jaringan trotoar Agar lebih Maakomodir terhadap misalnya ada bubaran penonton Jadi jalan-jalan itu gak sempit gitu Dan berpotensi membahayakan jiwa Ini bukan cuma penonton konser Dewa 19 kemarin yang protes Tapi keluhan soal JIS memang bukan pertama kali menjadi sorotan Sebelumnya PSSI sempat mengungkapkan bahwa Stadion tersebut tak layak untuk laga FIFA Matchday Timnas Indonesia September tahun lalu Kalau melihat kejadian ini Dan lalu mendengar protes besar-besaran para penonton Terhadap parahnya JIS Saya jadi berpikir Saya duga Stadion JIS memang dirancang bukan untuk pertandingan olahraga atau konser Tapi cocok untuk kegiatan keagamaan 7 juta umat 2-1-2 itu Karena untuk menambung masa sebanyak 82 ribu dalam satu tempat Perlu dipikirkan fasilitas pendukung Seperti yang dikatakan para penonton konser Dewa 19 kemarin Akses transportasi dan arus masa semestinya menjadi Perhatian yang sama krusialnya Sama pentingnya Tapi JIS membuktikan itu semua gak layak Lantas memang dari pengalaman Kerumunan yang gak memerlukan itu semua Ya memang acara-acara yang biasanya didatangi ormas pendukung Anis Iya kalau acara-acara ormasnya Anis itu gak perlu Kayak gitu-gitu gak perlu Mereka tuh gak mungkin komplain juga Karena biar jelek juga jadi bagus Kalau Anis yang buat Saya juga tidak menyalahkan penonton Karena mungkin saja para penggemar band Dewa 19 Tahunya ya JIS itu berkualitas internasional Seperti yang sering digembar-gembarkan Anis Penonton gak salah Penonton cuma tertipu omongannya Anis Jadi bisa saja yang salah ya I.O. konsernya JIS itu bukan seperti Lebih layak jadi tempat ibadah Bukan tempat konser Ya saya lihat sih ya Secara keseluruhan penonton Sangat kecewa dengan kondisi JIS Dan ini sudah dinyatakan oleh PSSI dan FIFA loh Harusnya kita semua tahu Kenapa sekelas FIFA dan PSSI Sampai gak rekomen untuk acara besar sepak bola Tapi ternyata untuk acara konser musik saja Sangat buruk Ya ini jadi PR Gubernur Heru Budi Lagi-lagi harus jadi tukang sampah Atas kebodohan Anis Lagian membangun stadion Dengan kapasitas di atas 80 ribu manusia Gak dipikirin bagaimana akses keluarnya Dan kita berharap Daripada membahayakan JIS harus diaudit lagi lah Untuk fator keamanannya Jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan Bayangkan kemarin itu 75 ribu penonton bubaran dari stadion Tanpa akses transportasi umum masal Tanpa parkir yang layak Bahkan tanpa akses trotoar yang layak juga Ini tidak boleh terulang Saya membayangkan dari video-video yang beredar Ketika orang berbut keluar dari area Dan langsung tumpah ke jalanan Bersama semua kendaraan Ada bus Ada rombongan pejabat Ada motor Ada para pedagang Itu menjadi satu Chaos Tentu saya bicara begini Bukan cuma nyalain kelakuan Anis Yang memang Gak becus dan gak paham Hal-hal tenis begini Tapi ini adalah kritik Infrastruktur stadion Tempat berkumpulnya manusia Segala kemungkinan bisa terjadi Saran saya ya Jis harusnya ditutup dulu aja Untuk kegiatan besar Benahi dulu kelengkapannya Perlebar trotoar dan juga lainnya Intinya Apa yang kemarin-kemarin dikerjakan Anis Ketika jadi gubernur Sekarang Makin terbukti Itu cuma Seolah barang dagangan dia Untuk capres Kalau dari kualitas Bahkan di depan matanya sendiri Tuhan menunjukkan Anis Memang masih amatiran Saya Mas Jopre Salam Beletang Maaf Pak Apa yang bisa Ntar saya pulang Sayangnya Ingin bersama Dengan keluarga Dengan suami Dan anak-anak saya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax